Sejarah lahirnya setiap risalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi, mesti yang akan menentang kepada Nabi itu adalah orang-orang besar. Orang-orang yang memiliki kedudukan, yang menghalang, mencabar, yang menantang kepada tersebarnya dakwah, di sepanjang sejarah yang menceritakan tentang risalah yang diturunkan oleh Allah kepada setiap Nabi. Tidak ada satu risalah diturunkan oleh Allah kepada mana-mana Nabi, kecuali yang melawan kepada Nabi itu pembesar-pembesar yang hidup di zamannya. Justru yang banyak mudah beriman kepada Nabi adalah orang-orang yang lemah, orang-orang bawahan. Oleh sebab itu Hercules ketika berdialog dengan Abu Sufyan, Abu Sufyan pergi membawa barang perniagaan menuju ke Syam setelah diutusnya Rasulullah. Setelah waktu itu dijemput oleh Hercules. Abu Sufyan merasa hayran kenapa kali ini dijemput tidak seperti biasanya. Maka Abu Sufyan pun datang. Sengkat cerita, Hercules bertanya beberapa soalan kepada Abu Sufyan. Di antaranya, apakah kedudukan orang yang mendakwa dirinya sebagai Nabi? Hubungan kamu dengan dia apa? Kata Abu Sufyan, kami ada hubungan kerabat baik. Ditanya balik, adakah orang itu, yakni Rasulullah, untuk keturunannya ada yang memiliki kuasa? Kata Abu Sufyan, tidak ada. Adakah orang yang mengaku dirinya sebagai Nabi daripada keturunan orang yang mulia? Kata Abu Sufyan, ya. Adakah yang beriman kepadanya? Pembesar-pembesar atau orang-orang yang susah dan miskin? Abu Sufyan mengatakan orang-orang yang susah dan miskin. Adakah mereka beriman? Ada yang keluar? Keluar daripada iman? Abu Sufyan mengatakan tidak ada. Soalan demi soalan. Sehingga setelah selesai, kata Hercules mengatakan, kalau jawaban yang kamu kata kepada aku itu betul semuanya, itu orang yang mendakwa dirinya sebagai Nabi, nanti agamanya akan sampai ke bumi yang aku pijak ini. Ya, ini Asyam. Katanya, kalau aku tahu aku boleh sampai kepada dia, aku akan datang dan beriman kepada dia. Kata siapa? Kata Hercules. Hercules berhasrat untuk beriman. Tapi tak beriman. Intinya soalan daripada Hercules, ketika bertanya kepada Abu Sufyan, yang beriman orang besar atau orang yang bawahan? Abu Sufyan mengatakan, orang bawahan yang susah. Kata Hercules, demikian para Nabi bila mana berdakwah, yang beriman adalah kalangan orang-orang bawahan. Orang-orang yang susah. Yang menjadi penantang, yang menantang kepada Nabi, yang mencabar kepada para Nabi, adalah orang-orang besar. Orang-orang yang susah,